Sejumlah pengendara motor nekat memutar balik kendaraannya untuk menghindari operasi Zebra Agung 2018 yang digelar di anggota Satlantas Polres, Bandung, Bali. Petugas pun tak kurang akal dengan langsung menghadang pengendara motor yang hendak putar balik arah karena membahayakan pengguna jalan lainnya. Aksi nekat berbalik arah ini dilakukan sejumlah pengendara sepeda motor hanya beberapa meter dari titik operasi Zebra Agung 2018 yang digelar anggota Satlantas Polres, Bandung, Bali di pintu masuk terminal Mengui di Jalan Raya dan Pasar, Gilimanuk. Namun petugas berhasil menggagalkan aksi salah seorang pengendara yang berbalik arah untuk menghindari pemeriksaan. Belakangan diketahui, pria berkacamata ini tak mampu menunjukkan surat-surat kelengkapan bergendara baik SIM maupun STNK. Polisi pun menahan sepeda motor yang bersangkutan meski pria ini bersikeras meminta polisi tidak menahan motornya. Pria berkacamata ini beralasan memilih memutar balik arah bukan untuk menghindari razia namun berinisiatif mencari jalur alternatif agar tidak terlambat tiba di kantor karena melihat kemacetan panjang. Kebetulan saya tadi sudah yakin saya, oh gampang kebawa. Ternyata ketinggalan juga. Ketinggalan surat-suratnya Pak ya? Semua ketinggalan sempur-sempur. Tentunya kami berusaha melakukan karena stop dan penindakan. Hingga hari keempat pelaksanaan operasi zebra agung di wilayah Forrest, Badung ratusan pengendara ditindak dengan mayoritas pelanggaran tidak membawa surat izin mengemudi atau SIM. Selain surat kelengkapan bergendara, tingginya jumlah pelanggaran lain adalah pelanggaran rambu dan marka jalan, kurang konsentrasinya pengendara, serta kurangnya kesadaran mengenakan helm. Dari Badung, Bali, Agus Alit, Ainyus melaporkan.